Maka pada hari ini, pemerintah memutuskan untuk mencabut PPKM. 30 Desember lalu, Presiden mengumumkan pencabutan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Namun protokol kesehatan tetap diimbau untuk diterapkan karena COVID-19 masih belum hilang. Itu pula yang disampaikan oleh Direktur Lalu Lintas Polda Jawa Barat, Kombes Polisi Romin Toyib. Pada Sabtu malam 31 Desember, saat melakukan pengawasan arus lalu lintas di tol Jakarta Cikampek yang mengarah ke Cipali, yang dilaporkan berjalan normal dengan jumlah kendaraan di bawah 2.500. Romin menegaskan guna menjaga situasi COVID-19 tetap terkendali di wilayah hukum Polda Jawa Barat. Kepolisian tetap melakukan sosialisasi, terutama di titik-titik kerumunan, agar masyarakat tetap menerapkan protokol kesehatan. Utamanya masyarakat yang tidak dalam kondisi prima, diimbau untuk tetap menggunakan masker saat beraktivitas. Jadi walaupun PPKM sudah diberhentikan, bukan berarti COVID-19 sudah selesai. Jadi kita tetap semuanya harus menjaga protokol kesehatan untuk menjaga diri kita dan juga bisa menjaga orang lain. Kita tetap menyampaikan himbawan sosialisasi ke masyarakat, bahwa COVID-19 belum selesai. Jadi tolong untuk saling menjaga dirinya dan juga menjaga orang lain. Pencabutan PPKM dilakukan oleh Presiden karena situasi pandemi di Indonesia dianggap lebih terkendali, dengan positivity rate mingguan sebesar 3,35 persen. Dari Karawang, Jawa Barat, Rina Anggraini, Afra Haugesti, Kantor Berita Antara, mewartakan.